Perilaku tidak menyenangkan atau yang dikenal dengan istilah bully sering terjadi dalam interaksi sosial antara manusia. Kondisi tersebut terjadi pada berbagai situasi baik itu dalam lingkungan pekerjaan, pendidikan, kemasyarakatan, dan berbagai aspek kehidupan. Khusus untuk dunia pendidikan, kondisi ini seringkali berpengaruh terhadap perkembangan jiwa siswa dan prestasi siswa yang menjadi korban bully. Permasalahan lain yang yang kian merebak di lingkungan pelajar ialah perilaku seks bebas yang bermuara pada pernikahan dini. Hal ini tentunya wajib menjadi perhatian instansi terkait, khususnya menyangkut perlindungan anak. Hermin Tiko Pasang Esos selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB. Menyampaikan bahwa hal tersebut telah dan senantiasa menjadi perhatian pihaknya. Jadi begini Bapaknya, memang salah satu hambatan, salah satu tantangan buat kami. Sekarang kami ada membentuk suatu forum lembaga yang namanya Forum Anak Daerah. Jadi forum anak daerah ini Bapak kami merekrut dari perwokilan dari sekolah-sekolah yang ada. Dan dengan kami, kami sudah bekerja sama dengan mereka. Dan tahun kemarin, mereka sudah turun ke sekolah-sekolah untuk menyuluh, yang menyampaikan. Termasuk di dalamnya dan tahun ini, dalam rangka Hari Anak Nasional, ada dalam rangka membuat Fidram, ada salah satu judul di dalam, apa tadi? Buli. Ya, ya itu ada salah satu ya. Jadi ke depannya Bapak, ya memang kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, secara khusus dari perlindungan anak. Mudah-mudahan ya, karena kalau kita mau akan memenuhi semua kan keterbatasan ada ya. Keterbatasan ya termasuk mungkin, apa ya Dusek ya, dana mungkin ya. Tapi ke depan kami akan, kami akan berbuat ya, akan melaksanakan kegiatan seperti apa, supaya kami banyak bersosialisasi. Dan kesulang-kesulang memang kemarin ketika kami dialog, banyak yang minta supaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan itu turun bersosialisasi. Baikkan tadi dengan yang itu, dengan pernikahan yang banyak ditemui di sekolah-sekolah, termasuk tadi, bahwa ada, dan memang itu masukan. Ada murid, ada siswa yang memantauin kondok. Dan itu memang ada masukan-masukan. Jadi ya, itu semua tentang yang buat kita, PR buat kita semua, khususnya kami, dari bidang perlindungan, dengan adanya tadi, ke depan, kami akan melaksanakan sesuai dengan usulan-usulan hasil juga dari dialog internasional kemarin. Kedepannya kami akan lakukan. Mungkin sepuluh, terima kasih.